Hai, nama ku Andrea, dan aku punya kondisi yang parah banget sampai nggak ada orang di dunia ini yang mau jadi temanku. Jadi, semua itu normal sampai aku umur 14. Aku tumbuh terlambat, jadi waktu aku mulai puber, aku senang banget. Tapi, hal aneh mulai terjadi. Aku tahu puber itu penuh dengan hal aneh yang terjadi ke badan kamu, tapi kalau ini nggak normal. Aku sadar tanganku mulai tumbuh jadi bentuk yang nggak alami. Seakan-akan mereka membengkak dan banyak gundukan di sekitarnya. Bahkan beberapa jariku mulai menyatu. Aku terlihat seperti mau berubah jadi lobster atau semacamnya. Ini terjadi selama liburan musim panas, aku takut dan malu. Jadi, aku belum bilang orangtuaku dan masih sembunyi di balik lengan panjang dan jarang keluar kamar. Tapi, waktu aku harus balik ke sekolah, aku panik. Tanganku benar-benar tertutup lengan baju. Tapi, aku tahu ini bakal jadi masalah waktu kami harus mengetik. Aku berusaha menyembunyikan jari-jariku dan aku mulai sadar kalau mereka bahkan terlalu besar untuk mengetik. Tamara, sahabatku, melihat apa yang terjadi dan bertanya apa aku baik-baik saja. Dan itulah saatnya Liza, anak paling gaul di sekolah, lihat ke arahku. Dia mulai bilang hal-hal jahat, bertanya apa aku terlalu bodoh untuk mengikuti kelas, seisi kelas tertawa. Pak guru kasihan sama aku, dan itu memperburuk situasi. Dia mendekat untuk menunjukkan kesalahanku di depan semua orang. Aku berusaha mengusir pak guru, tapi lengan bajuku jatuh. Waktu tanganku terekspos, guruku terkesiap dan terjatuh ke arah tembok. Dia terlihat seperti habis lihat hantu. Dia kaget banget sampai keceplosan. Apa yang terjadi sama tangan kamu? Seisi kelas melihat ke arahku, tertawa. Aku sembunyi di kamar mandi yang rasanya lama banget. Setelah itu, suster sekolah masuk dan bertanya apa dia boleh lihat apa yang terjadi. Waktu dia lihat tanganku, dia kaget dan menutup matanya karena takut. Bahkan suster juga jijik sama aku. Dia hubungi orangtuaku untuk menjemputku, dan orangtuaku langsung membawa aku ke rumah sakit untuk diperiksa. Mereka marah sama aku karena gak cerita ke mereka lebih cepat. Dokter di rumah sakit pada kaget. Mereka menghubungkan aku dengan beberapa kabel dan menempatkanku di ruang observasi agar mereka bisa mencari tahu mengenai kondisiku. Waktu dia lihat aku menangis, dokter utamaku meyakinkanku kalau semua akan baik-baik saja. Malam itu, aku dengar dia ngomong di lorong. Dan aku dengar kenyataannya. Dia bilang ke rekan kerjanya kalau aku adalah kasus paling mengerikan yang pernah dia lihat. Dia takut kalau penyakitku bisa menyebar ke seluruh tubuhku, dan aku gak akan bisa punya teman seumur hidup. Aku merasa jantungku berhenti dan air mata menetes di pipiku. Dia benar. Aku lihat gimana reaksi kelasku, guruku, bahkan susterku. Siapa yang mau berteman sama orang yang terlihat aneh? Besoknya, Tamara datang menjengukku. Awalnya, aku merasa sangat yakin. Dia bilang padaku kalau dia bersyukur aku gak apa-apa. Di malam itu, aku merasa bahagia setelah sekian lama enggak. Pada akhirnya, aku tahu kalau aku akan selalu punya Tamara. Tapi setelah aku ketiduran, aku kebangun karena HPku bunyi terus. Aku balik HPku untuk lihat apa yang terjadi, dan yang aku lihat bikin aku gelisah. Orang-orang pada membagikan fotoku di kasur rumah sakit dengan tanganku yang terekspos. Bahkan ada video aku yang bilang aku bahkan gak bisa ke kamar mandi sendiri dengan tanganku yang kayak gini. Aku baru sadar kalau Tamara merekam semua obrolan kami malam itu. Aku sedih banget. Bahkan lebih parah lagi, waktu dia posting foto malam itu lagi menginap sama Liza. Dia udah ninggalin aku untuk anak-anak gaul. Aku sedih banget. Para dokter akhirnya ngebolehin aku pulang yang bikin aku lega banget. Sayangnya, mereka masih gak tahu apa yang terjadi padaku. Mereka bilang kalau aku punya kondisi genetik yang sangat langka yang menyebabkan ini terjadi. Waktu aku balik ke rumah, aku nangis dan memohon ke ibuku supaya aku homeschool. Ibu menolak karena ibu pikir akan bagus buat aku kalau aku balik dan cari teman. Aku bilang kalau aku gak akan bisa cari teman dengan penampilan kayak gini. Tapi ibu gak mau dengerin. Aku balik ke sekolah selama sehari. Waktu aku sampai, mejaku sudah digambar lobster. Gak ada yang mau ngomong sama aku. Dan setiap aku mendongak, teman sekelasku antara lagi ngetawain aku atau lagi ngeliatin aku. Aku lari pulang. Ibuku mencoba menyuruhku ke sekolah lagi, tapi aku gak mau. Aku bilang kalau aku bakal kabur dan gak akan pulang kalau ibu nyuruh aku balik lagi. Aku mulai homeschool. Dan itulah saatnya aku lari ke video game. Awalnya susah untuk aku main dengan tanganku yang besar dan jariku yang kacau. Tapi ibuku modifikasi kontrolernya untukku. Itu jadi satu-satunya pelarianku. Ada satu mainan role-playing ajaib yang jadi kesukaanku. Dengan headset, aku mulai ngobrol sama cewek ini. Namanya Becca. Dan aku main dengannya selama berjam-jam setiap hari. Seketika aku merasa diriku lengkap. Kami selalu setuju dan kami bisa ngobrol berjam-jam. Aku punya teman. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, aku jadi sedih. Kalau Becca tahu penampilanku kayak apa, gak mungkin dia mau temenan sama aku. Aku gak akan pernah punya teman beneran lagi kayak dibilang dokterku. Untuk sekarang, aku hanya perlu mastiin kalau Becca gak akan pernah lihat bentuk asliku. Hidupku berubah jadi ketemu dokter dan main game sama Becca. Kondisiku semakin parah setiap harinya. Jari-jariku mulai menyatu dan menjadi tiga kali lebih besar dari tangan normal. Bahkan lengan bawah dan pergelangan tanganku mulai membengkak. Tidur, main, bahkan makan atau bergerak jadi gak nyaman. Suatu pagi, aku merasa sangat depresi. Ibuku datang dan tampak bahagia. Ibu bilang kalau ada kejutan yang akan datang untukku. Aku pikir mungkin itu game baru atau gimana. Tapi tiba-tiba, hapeku getar. Becca kirim foto lagi berdiri di depan bandara kotaku sambil tersenyum. Surprise! Sampai ketemu bentar lagi. Jantungku berhenti. Aku lari ke ibuku bertanya apa yang terjadi. Dan ibu bilang kalau ibu bayarin Becca untuk terbang ke sini dan mengunjungiku. Aku malu. Becca gak akan pernah ngomong sama aku lagi setelah dia lihat aku. Aku gak tahu harus apa. Aku panik banget. Dalam sekejap aku lari keluar rumah. Hari sudah gelap tapi aku gak peduli. Aku terus berlari. Air mata membasahi pipiku. Aku sembunyi di taman. Terlalu takut untuk pulang. Bahkan waktu bulan telah berada tinggi di langit. Tamannya berbahaya dan ada banyak jeritan dan teriakan dan perkelahian di sekitarku. Tapi aku takut banget menghadapi Becca. Jadi aku tetap di sana. Gak lama, aku bisa lihat lampu dari mobil polisi memenuhi kota. Mereka memanggil namaku dan memperingatkan orang untuk mencari aku. Akhirnya salah satu polisi datang dan menyinari senternya di taman. Waktu senternya menyinariku, dia mendekatiku. Aku berusaha lari tapi dia memastikan kalau semua akan baik-baik saja dan dia perlu memasang borgol demi kebaikanku. Tapi waktu dia mau bergol aku, dia gak bisa karena pergelanganku yang besar. Polisinya menurunkan aku di rumah. Di dalam rumah, Becca dan ibu menungguku. Becca lari dan memeluku. Bilang betapa senangnya dia melihatku. Aku malu dan bilang kalau aku malu karena penampilanku. Tapi Becca tersenyum dan bilang dia gak ngerti aku ngomong apa. Dia meyakinkanku kalau dia gak peduli bentukku seperti apa. Dia hanya peduli kalau aku orang terbaik dan terlucu yang pernah dia temui. Itu adalah minggu terbaik dalam hidupku. Aku dan Becca main video game dan pergi makan malam. Rasanya kayak punya sahabat beneran untuk pertama kalinya. Aku sadar aku gak butuh teman-teman yang akan menghakimi penampilanku. Ada banyak orang baik di luar sana yang tahu kalau kepribadian itu hal yang paling penting. Dan aku bersyukur sudah menemukan satu. Sejak melalui ini, aku tahu kalau aku mengidap sindrom tumbuh berlebihan langka yang disebabkan oleh mutasi genetik. Gak ada banyak riset atau obat, jadi aku suka rela membantu orang yang melalui hal yang sama. Bertemu Becca membuat aku menyadari besarnya perubahan yang bisa dibuat oleh satu orang. Dan aku senang menjadi orang itu untuk orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya. Terima kasih telah menonton!